Yo, homers balik lagi ke Maxi Garage Channel Hari ini gue mau bahas super treasure hunt Yang harganya udah gak masuk akal Satu, kedua barangnya udah rare banget Bahkan kalau misalnya lu liat barang ini Di ebay atau di local store Itu harganya udah kayaknya bener gak sih ini? Tapi gue mau kasih tau lho orang Hari ini gue mau review dari kacamatanya Maxi Garage Follow me Yo, homers, nah ini dia nih yang kita ngomongin tadi ya Ini jadi gue mau bahas super treasure hunt Yang rilisnya tahun 1995 Nah ini kebetulan udah gue dumpingin 2 item ini Dari tahun yang sama Dan ini emang gue udah ngejarnya udah lama banget guys Jadi homers yang udah pernah punya ini Sekarang mau cari lagi atau double-an Atau mungkin udah pernah dijual mau beli lagi Ini harganya udah gila banget Ini kemarin kalau gak salah ya Ini harganya udah hampir 1100 dolar 1100 dolar itu sekitar berapa? Jadi sekarang sekitar ya 15 juta sampai 17 juta For one item Nah yang ini saya baru dapet juga Ini dari salah satu temen saya Dia jual harganya sekarang sekitar 4 juta setengah Ini cakep banget guys Nah sesuatu yang unik ya dari si Ini si white kamaru ini Dia sangat simple ya Kalau menurut gue ya Tuh ini udah open hood nih Dari tahun 1995 kita punya super treasure hunt yang bisa dibuka hoodnya Nah kalau homers lihat ya Tuh Jadi dia stripe orange only guys Putih Dikombinasi dengan stripe orange Yang interiornya warnanya I think it's orange also lah Very nice Very nice Nah di tahun ini Di tahun 1995 ini Di belakangnya ditulis guys ya Di belakangnya ditulis Bahwa treasure hunt siri ini Ada 12 mobil Yang pertamanya Olds 442 Yang keduanya gold patient Ini yang nomor tiganya Si 67 kamaru Terus nomor 4 57 t-bird Yang kelima VW buck Yang keenam 63 split window Yang ketujuh Touch black hop Yang keelapan Rolls Royce Nah Rolls Royce ini juga keren juga nih guys Gue sempet punya juga Tapi sekarang udah Udah gak ada ya Terus Yang nomor 9 nya Classic Caddy Nomor 10 nya Nomad Chevy Nomad Yang nomor 11 nya Shelby Cobra I think Shelby Cobra lah It's supposed to be Cobra Nomor 12 nya 31 Duzi I don't know I spell it right or no Tapi ini memang keren banget Nah jadi dia Di pinggirnya tuh ada tulisan tuh ya 3 of 12 cars Jadi ini yang urutan ketiga Yang di Super Treasure Hunt Tahun 1995 Nah gue mau share satu yang unik ya Kita taunya kalau Super Treasure Hunt itu kan Memang dia selalu ban karet Tapi ternyata di tahun-tahun yang lama Itu Super Treasure Hunt ini Gak harus ban karet guys Nah ini yang si VW ini Ini plastik guys Bannya Gak ban karet Lucu ya Maksudnya ada beberapa item yang Super Treasure Hunt Tapi gak ada Ban karetnya Ini ban karetnya ban biasa guys Nah balik ke Dia punya desain Si VW Bug ini Ini sempat naiknya juga Gila-gilaan Karena gue rasa Karena Dia ada di Kalau dulu Treasure Hunt itu kan ada yang Satu pack gitu ya Isinya 12 Semua mobilnya Karena dia Satu pack sama si Camaro ini Ini harganya ikut jadi naik juga Dan ini udah lumayan rare sih Di Indonesia sih banyak yang punya Cuman yang jualnya itu guys Nah jadi Omers Gue mau kasih tau juga Kadang-kadang barang rare itu Gak Bukan berarti barangnya gak ada Tapi barangnya memang ada di tangan kolektor Dan mereka belum itu mau lepas Seperti kayak Omers punya Super Treasure Hunt kesayangan gitu ya Orang mau nawar sebagaimanapun juga Kalau lo gak mau lepas Ya jadi keliatannya rare gitu Padahal barangnya eksis Jadi ketika lo main di Satu komunitas Di Hot Wheels Biasanya Untuk melepas barang itu Di dalam satu komunitas Itu lebih gampang Daripada hubungannya Cuman jual beli Misalnya gue seller Gue punya buyer Ketika dia mau beli barang gue Coleksian gue Gue gak bisa jadi seller Karena gue kolektor At that time Tapi karena Kalau kita satu komunitas Kita berkomunitas Kita tau dia kepengen banget Barang ini Kadang-kadang lo bukan yang mau Jual cuman cari cuan ya Tapi karena lo jual You wanna helping this guy To menuhin dia punya koleksian gitu Dua item ini Baru gue angkat Di video ini Karena memang Dua ini yang Prima donanya di tahun 1995 Include the Roll Royce Actually Nah Omers Kalau punya koleksian Super Treasure Hunt Dari yang tahun-tahun lama Jangan ngerasa Bahwa barangnya Murah Bukan ngerasa kayaknya Oh barang udah lama Gak ada harganya Nah ini salah satu contoh Kalau kita hitung mundur Tahun 1995 Berarti sekarang 2020 Berarti 25 tahun yang lalu Ini gak terlalu mahal Sekarang harganya udah I don't know Berapa ribu persen So nothing wrong with Collect Hot Wheels Barang-barang lama Itu harganya naik terus Dan yang pasti Keep on collecting Jangan liat harganya dulu Tapi kalau memang suka Sikat aja langsung Alright guys Thank you for watching Bikin bantu channel ini Biar terus makin berkembang Salam gas Omers Peace I'm out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax